WISDUM Jadi waktu tour itu saya merasakan sebetulnya Gobez itu gak harus seperti ini gitu Jadi misalnya dalam penanganan peralatan, penanganan I.O terhadap band itu sendiri Jadi saya merasa berontak waktu itu Berontak cuma saya hanya saya sendiri tanpa didukung oleh pemain yang lain gitu Jadi saya merasakan harusnya Gobez itu ditangani kayak begini Harusnya show itu begini, saya punya cita-cita Karena sebelumnya saya dibentul, bentul kan band besar Jadi peralatan, tour, misalnya dalam tour itu disediakan ya mobil yang memadain gitu lah Jadi naik bus yang kayak apa ya pokoknya banyak lah Makanya saya waktu itu dirikan GONG 2000 Cuma karena itu, jadi pengen mencapai ya kalau band itu harusnya begini Punya warna sendiri, punya GONG kan warnanya agak lain Sampai udah coba saya bikin di luar itu lah Yang tanpa embel-embel dari promotor lama itu Saya bikin sesuatu yang baru gitu lah Makanya saya didukung oleh waktu itu sama jarum kan Makanya saya bikin GONG 2000 Jadi main band menurut saya, main band itu bukan hanya main band Diri kita harus pintar sendiri, grup itu harus baik sendiri Bukan tanpa didukung oleh suatu organisasi yang bagus Itu gak akan jadi band itu Jadi kita berhasil itu juga karena kita punya tenis yang baik Kita punya kru yang baik, kita punya tujuan Kalau sendiri aja gak bisa, sebagus band apa kalau itu berantakan, pasti akan berantakan Saya Yan Antono, gitaris God Bless Untuk Wisdom di City Guide 911 FM WISDOM WISDOM WISDOM